Langit, bisakah kau bebaskan SISKAE? Aku overthinking saat sendirian Aku tak dapat support sistem dari sirkalku yang mulai toxic Aku harus bagaimana, Langit? Pak Dodi pengen banget warisan Anaknya pengen bernyanyi di acara 40 harian Aku tersentuh Ingin rasanya aku bertanya Hei, Neng Kamu gak bisa ngaji ya? Bapak kamu juga gak bisa ya? Kok bisa 40 harian bernyanyi? Hah? 40 harian itu baca yasin bukan lagu sepentin Salam dari Pasar Epo Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini soal Fuji Yang merespon Dia disebut tidak merawat galas case penuhnya Dan hal ini pun membungkam tuduhan ibu tiri Vanessa Angel Nah bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di Tunggu dan jangan lupa selalu ada doa kalam Setiap lentikan jarimu Dilansir dari Surya Malang Dengan judul respon Fuji disebut tidak merawat galas case penuhnya Bungkam tuduhan ibu tiri Vanessa Angel Adik Bibi Andrian Sah Fuji Menjawab tuduhan tidak merawat galas case sepenuhnya Tuduhan itu dilontarkan ibu tiri Vanessa Angel Puput Sudraja dalam wawancara di Youtube Indusiar Pada Jumat 26 November 2021 Hal ini bertolak belakang dengan perilaku Fuji Yang kerap terekspos merawat galas case pasca kecelakaan terjadi Bahkan karena hal itu Fuji langsung banjir pujian dari publik Akan tetapi menurut puput Galas case tidak diasuh oleh Fuji Melainkan dirawat oleh Ida dan Siska Pengasuh galas case Setahu aku setelah maminya meninggal Yang merawat galas sepenuhnya Yang apa yang nyuapin segala macem ya Si Ida Sama Siska Pembantunya itu Susternya Gala Setahu aku sih itu Ujar Puput Sudrajat Nah jujur kami kan Tapi dengan kecelakaan yang kemarin Memang belum mau lagi kesana Bukan karena gak tangan Bukan karena apa Karena sudah tidak nyaman Karena sudah tidak nyaman Jadi bahasa mereka tuh udah gak nyaman Buat saya Soal saya yang ngurus gala Yang memang Susternya kan Sisi Ida Sama Sisi Ida Bukan Fuji maupun Fatih Karena pada Saya tambahkan itu Saya tambahkan jadi unyep tuh Jadi pada saat marah-marah itu Dia ngomong juga Iya ini ngurus-ngurus si Apa si gala ini gak gampang Itu lihat tuh Si apa si Si Fuji besok mau kuliah Sipadi juga kuliah gitu Silahkan padahal di kalau mau ambil Ya itu saya tambahkan lagi ya Memang kita gak mau Menambah ricu Memang kita Karena saya mau ambil Dengan kondisi yang paling legowo Tidak saling berat Hal itu pun tak ayal Sampai ke telinga Fuji Seolah membungkam Pernyataan puput Fuji mengatakan dirinya Memang Tidak merawat gala sky Seharian penuh Pasalnya Ada banyak orang Yang ikut merawat Keponakannya itu Di rumah Ada mama papaku Ada Ida Ada Siska Ada abang-abangku Yang merawat gala Ujar Fuji Di kanal youtube Dodit Mulyanto Kamis 23 Desember 2021 Selain itu Fuji mengaku Tak pernah Mengaku Merawat gala sky Selama 24 jam penuh Anak bungsu Dari empat bersaudara ini Juga menjelaskan Gala sky Diurus pengasuhnya Saat Fuji harus Bekerja Atau kuliah Aku gak pernah bilang Aku ngurusin gala 24 jam Enggak Tapi gala Nyamannya sama aku Paling deket sama aku Gitu loh Jelas Fuji Aku juga ada kerjaan Ada kuliah Aku gak pernah bilang Aku urus gala Ganti popoknya Segala macem Enggak Sambungnya Terlepas dari Tuhan yang datang Fuji belum lama ini terkejut Sekaligus bahagia Karena mendapat Hadiah iphone Lewat instastory nya Fuji mengira Dia mendapat Sebuah sabun Ternyata Sebuah iphone Yang tak tanggung-tanggung Harganya Sebelum itu Fuji membagikan Video kondisi ponsel Miliknya Yang tampak retak HP aku Setahun ini Kayak begini nih Retak-retak Kata Fuji Dalam instastory nya Ternyata Kotak yang dikira Sabun itu Berisi dua iphone Dengan Kamera yang Kerap disebut Boba itu Tante galas Kayak adrian Saya ini pun Tidak menyangka Menerima hadiah Dengan harga Fantastis tersebut Fuji terharu Mendapat handphone Merk bergensi itu Meski tidak disebut Siapa pemberinya Terus Dikasih Ini nih Dua Hah Kukira sabun Ternyata iphone Tutur fuji kira Kukira sabun Ternyata Boba Makasih loh Tulis fuji dengan Emoji menangis Di hati Cuma pemberitaan media Katanya kamu jadi mama muda Yang urus galas Sebenernya galas Selain sama kamu Diurus sama siapa Ada mama papaku Ada Ida Ada Siska Ada abang-abangku Aku gak pernah bilang Apa ya Aku gak pernah bilang Aku ngurus hingga 24 jam Enggak Tapi gak Nyamannya sama aku Paling tekan sama aku Gitu loh Aku juga Ada kerjaan Aku juga ada kuliah Aku pernah bilang Aku yang ngurus galas Ganti popok segala macem Enggak Aku bisa ganti popoknya Tapi bukan aku Kan ada mbak Setiap saat ya Kan ada mbak Mbak itu kan digaji Di pekerjakan Gitu loh Yang ngurusin galas Jadi paling kamu Lebih ke menghibur Ngajak bercanda Ngibur Kasih sayang Segala macem Karena dia juga Lebih deketnya ke aku Gitu Sudah tidak nyaman Karena sudah tidak nyaman Jadi bahasa mereka Sudah gak nyaman Belum saya Kalau saya Yang ngurus galas Yang memang Susternya kan Susternya 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 Karena pada Saya tambahkan itu Saya tambahkan Jadi ingat tuh Jadi pada saat Marah-marah itu Dia ngomong juga Iya ini Ngurus Ngurus Si galas Ini gak gampang Itu liat Si apa Si Si Puji besok Ngomong kuliah Seperti juga kuliah Silahkan padu di Kalau mau ambil Itu saya Saya tambahkan lagi Memang kita gak mau Menambah Ricu Memang kita Kalau saya mau Ambil dengan Kondisi yang saling Lebohong Tidak saling berantem Seperti